Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Timnas TV Nah, bukan banyak masa masih lagi Langsung aja kita lihat informasi dari Timnas TV Di level junior, Timnas Indonesia seringkali mampu membuat para lawannya tak berdaya Para pemain-pemain muda Timnas Indonesia mampu nunjuk gigi ketika berhadapan dengan para lawannya Di kawasan Asia Contohnya, pada piala AFF U19 yang diselenggarakan di Vietnam Saat itu, anak-anak Timnas U19 yang dilatih oleh Fahri Hussaini Berhadapan dengan Miyama di Bapak Padat Butan tempat ketiga Di laga itu, anak-anak garta muda mampu tampil perkasa menghancurkan lawannya dengan skor 5-0 Kecepatan serta kerjasama yang ngapit antar lini menjadi kunci kemenangan Timnas Indonesia Salah satu bukti Timnas Indonesia mempunyai kedua elemen tersebut terjadi pada gol kelima Timnas Indonesia Saat itu, Bagas Kavai yang mendapatkan umpan dari lini tengah langsung melakukan sprint cepat dari sisi lapangan Para pemain Miyama terlihat seperti lemas tak mampu untuk mengejar Bagas Bagas yang mengiring bola lalu mendekat ke kotak penalti lawan Di situ dia lalu berhasil mengecoh kipar dan memberikan umpan tarik ke Supriyadi Tanpa kecepatan pemain asal persebaik tersebut berhasil menceploskan bola ke gawang lawan Dan Indonesia berhasil mengalahkan lawannya dengan skor besar 5-0 Hentrik Nusantara Lagi-lagi serangan balik menjadi kunci keberhasilan kita membongkar pertahanan lawan Ketika Myanmar mencoba keluar menyerang, mencoba membangun serangan Disitulah celah-celah muncul dan dimanfaatkan dengan sangat baik oleh para pemain kita Melalui serangan balik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!